Misalnya kita ada di tengah-tengah hutan Di tengah-tengah hutan yang kita tidak tahu ini jam berapa Kita tidak tahu ini sudah adhan atau belum Walaupun bagaimana kita cukup memperaduka Kita kira-kira, kira-kira ini sudah masuk duhur atau belum Ketika kita meyakini atau hanya peraduka kita menduga Oh, saya sepertinya ini memang sudah masuk duhur Saya tak sholat, itu sudah dianggap saat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ash'adu an la ilaha illallah Wadzahu la shariqa la al-malikul haqqul mubin Wa ash'adu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluh Al-qail man yuridilah bihi khairan yufaqihku fiddin Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadan khatamin nabi'in Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amin Rabbi shurahli sadarii wa yisirli amri Wahil uqadatan min lisani yafqahu qawli amin Allahumma amin Dalam pertemuan kali ini Kita sampai kepada pembahasan surutu sholat Syarat-syarat sholat Dalam pembahasan surutu sholat Di dalam kitab-kitab fikih Itu ada dua Ada syarat sahnya sholat Ada syarat orang terkena kewajiban sholat Syarat-syarat sholat Ada syarat li wujubi sholat Syekh Sanim Bismillahir Beliau disini membahas Syarat-syarat sahnya sholat Jadi tidak membahas syarat Syarat siapa saja yang terkena kewajiban sholat Kalau di kitab lain disebutkan Ada syarat surutu sholat Syarat untuk orang itu terkena kewajiban sholat Syarat salah satunya adalah Islam Itu adalah syarat orang terkena kewajiban sholat Yang kedua balik Yang ketiga berakal Yang keempat bunuh da'wah Sampai da'wah bahwa dia adalah orang yang wajib menaksanakan sholat Itu syarat-syarat orang terkena kewajiban sholat Tapi disini kita akan membahas tentang surutu sholat Syarat sahnya sholat Surutu sholat sama niatun Syarat-syarat sholat itu ada delapan Surut itu dalam pibadah ada surut ada arkan Surut itu adalah sesuatu yang wajib Anda Sebelum dari sholat Ketika sholat sampai selesai sholat Itu namanya surut Kalau arkan itu adalah Sesuatu yang wajib Anda Ketika sholat sampai selesai sholat Itu bedanya surut sama arkan Surutu sholat sama niatun Syarat sholat-syarat itu ada delapan Yang pertama adalah Yang pertama adalah Semicinya seorang tadi itu dari dua hadas Baik itu hadas kecil ataupun hadas besar Ini misalnya ketika ada seseorang yang setelah tertindur Sehingga dia tidak punya wudhu Atau dia menyentuh seseorang Lawan jenis misalnya Maka dia wajib wudhu ketika tidak sholat Supaya apa? Supaya terangkat dari hadas kecilnya Begitu pula hadas besarnya Ketika orang sudah berhubungan suami istri Atau sudah mimpi basah di malam harinya Paginya atau subuhnya ketika hendak dia sholat Ketika ingin melaksanakan sholat Dia wajib mandi Mandi jenabah Itu supaya apa? Supaya kita terangkat dari hadas besarnya Gitu Jadi Orang itu harus suci dari dua hadas Baik itu hadas kecil ataupun hadas besar Hadas kecil itu apa? Sesuatu yang mewajibkan kita untuk Itu namanya hadas kecil Kalau Hadas besar adalah sesuatu Yang mewajibkan kita untuk mandi Mandi besar Atau mandi jenabah Jadi orang kalau sholat itu harus suci Dari hadas kecil ataupun hadas besar Kemudian yang kedua adalah At-Tohor atau An-Najasa Yang kedua adalah Syarat sholat yang kedua adalah Suci dari benda najis Dalam hal apa? Di dalam ampanya saja Fit-taumi Pertama dibaju Kemudian wal badan Kemudian di badannya Wal makan dan tempat Baju yang kita kenakan ketika sholat Itu harus suci Harus benar-benar suci Jadi tidak boleh ada misalnya Darah Atau kotoran Ataupun najis-najis yang lain Yang menempel di baju kita Kalau ketika kita sholat membawa najis Itu namanya Itu hukum sholatnya tidak sah Kenapa? Karena syarat sholatnya tidak terpenuhi Salah satu syarat sahnya sholat adalah Bersih atau suci Dirinya dari benda najis Di pakaian Ataupun di badan Misalnya di badan ada luka Darahnya kok mengalir Nah itu wajib dibersihkan dulu Karena kenapa? Karena tidak sah ketika kita sholat Ada darah yang mengalir di tubuh kita Ataupun ada di tangan kita Misalnya kotoran Kotoran entah itu Kotoran cicak Ataupun yang lain Intinya adalah sesuatu yang najis Ketika kita dibawa sholat Maka itu hukumnya Juga membatalkan sholat kita Kemudian di tempatnya Tempatnya yang tempat itu apa? Tempat itu adalah Mayulaki syian min badanihi Sesuatu yang menyentuh badannya Atau yulaki syian min saubihi Atau sesuatu yang menyentuh dengan Dirinya Jadi misalnya kita punya sejadah Yang najis Ada sebagian yang najis Ketika sujud kok ternyata tersentuh Nah Ini hukum sholatnya tidak sah Kenapa? Karena tempat yang kita gunakan Untuk sholat Tidak dianggap Sujing Kenapa? Karena ada kotorannya Makanya Ketika kita hendak sholat Itu harus kita periksa dulu Pakaian kita Badan kita Dan tempat yang akan kita tempat di sholat Itu bagaimana? Itu apakah benar-benar Sudah bersih dari najis Atau belum? Karena itu Mempengaruhi Kesahan sholat Itu yang kedua ya Jadi harus tersuci dari Najis Baik di baju Di badan Ataupun di tempat Kemudian yang ketiga adalah Satrul awro Menutup awro Dengan sesuatu benda Yang mampu menutupi warna kulit asli Jadi misalnya seperti kain Kain yang kita gunakan Misalnya seperti baju Saru Itu bisa digunakan untuk penutup awro Jadi bukan baju yang misalnya tembus pandang Dia pakai baju Saya ini sudah menutup awro Kenapa? Karena saya sudah pakai baju Tapi bajunya tembus pandang misalnya Itu tidak sah Sholatnya Karena itu tetap Dianggap tidak menutup Awro Karena menutup awro Itu syaratnya adalah Dengan sesuatu Yang bisa menghalangi Atau Membuat Warna kulit kita tidak terlihat Nah ketika warna kulit kita tidak terlihat Yang hakiki Maka itu baru dianggap Kalau misalnya ada orang yang lor pakaian Dengan pakaian yang tembus pandang Atau sesuatu yang samar Agak kelihatan Misalnya saya pakai baju Baju saya agak terawang Bisa dilihat Warna kulit saya Dengan jarak dekat Itu bisa dilihat Walaupun misalnya dikatakan Wah jarak jauh tidak kelihatan Nah jarak jauh tidak kelihatan Tapi jarak dekat Kelihatan itu tetap Tidak sah digunakan Untuk sholat Batasan jauh Dan dekatnya seberapa Seukuran ketika kita Berbicara dengan orang lain Jarak antara saya Berbicara dengan teman saya Seukuran berapa Kurang lebihnya Satu meter Atau satu meter setengah Ketika di batasan itu Sudah terlihat Terlihat itu Benar-benar terlihat kulit kita Karena pakaian kita Yang misalnya Rawang Bisa kelihatan Itu dalam sholat Tidak sah Ketika digunakan sholat Karena tidak dianggap Sebagai penutup aurat Karena penutup aurat itu Kembali ke tadi lagi Adalah sesuatu yang Menutupi warna kulit kita Itu namanya penutup aurat Jadi bukan hanya sekedar baju Bukan hanya sekedar pakaian Bukan hanya sekedar sarung Tapi yang menutupi warna kulit kita Itu syarat dalam melaksanakan sholat Kemudian Kemudian menghadap Qiblat Menghadap Qiblat itu hukumnya wajib Lantas apakah menghadap Qiblat itu Dengan muka atau dengan apa Menghadap Qiblat itu Ketika kita menghadapkan Qiblat Dada kitalah yang harus menghadap Qiblat Harus yakin kita Ketika kita menghadap Qiblat Dada kita menghadap Qiblat Dengan yakin Bahwa dada saya ini Sedang menghadap Qiblat Ketika kita berjarak dekat dengan Kaabah Kalau kita jauh Misalnya seperti Indonesia dan Mekah Cukup dengan Zon Apa Zon itu adalah dukaan Kita sudah menduga ya Insya Allah Ini saya sudah lurus dengan Kaabah Nah cukup menghadap ke barat Seperti yang kita biasanya lakukan Itu sudah dianggap Misalnya Tapi dengan jatatan menghadapnya dengan dada Bukan dengan wajah Karena kalau misalnya Orang itu menghadapkan dengan wajah Dadanya miring begini Kemudian wajahnya lurus Ke arah Qiblat Itu hukum sholatnya tidak salah Tapi sebaliknya Ketika dadanya lurus Kemudian mukanya agak menolai sedikit Itu hukumnya tetap sah Kenapa? Karena syarat Orang menghadap Qiblat itu Wajib dengan Dadanya Bukan dengan wajahnya Bukan dengan wajahnya Kedalam menghadap Qiblat Kemudian yang selanjutnya adalah Duhulul wakad Syarat sahnya sholat itu Harus setelah masuk waktu Misalnya saya ingin sholat zuhur Jam 11 Padahal belum ada Yang namanya masuk waktu Itu hukumnya bagaimana? Hukumnya tidak sah Kenapa? Karena syarat sahnya sholat itu Adalah masuk waktu Dalam melaksanakan sholat Baik dengan cara yakin Atau dengan cara Praduga yang kuat Ketika kita memiliki Praduga kuat Misalnya kita ada Di tengah-tengah hutan Di tengah-tengah hutan Yang kita tidak tahu Ini jam berapa Kita tidak tahu Ini sudah adhan Atau belum Maka bagaimana Kita cukup mempraduga Kita kira-kira Kira-kira ini sudah masuk Duhur atau belum Kira-kira ini sudah masuk Asar atau belum Ketika kita meyakini Atau hanya praduga Kita menduga Oh saya sepertinya Ini memang sudah masuk Duhur Saya tak sholat Itu sudah dianggap Selama ada zon ya Praduga yang agak kuat Apalagi yakin waktu itu Sah-sah saja sholat seperti itu Walaupun kita tidak mengetahui Hakiki waktunya Kemudian yang selanjutnya adalah Al-ilmu bifardiyatihah Kita harus mengetahui Bahwa sholat yang kita lakukan Ini adalah sholat fardu Kita boleh kita meyakini Sholat yang kita lakukan saat ini Adalah sholat sunat Misalnya saya mengatakan sholat duhur Saya melaksanakan sholat Tapi saya meyakini dalam hati saya Bahwa sholat duhur Yang saya lakukan itu adalah hukumnya sunat Ini hukumnya tidak sah sholatnya Bahkan haram Karena telah meyakini sesuatu yang fardu Diakinkan ke sunat Jadi memang harus mengetahui Bahwa kefarduan sholat Itu memang fardu Bukan sesuatu yang sunat Karena ketika fardu diakini sunat Itu bisa mempengaruhi ibadah Bahkan Imam Sarkowi Di dalam kitabnya itu Beliau mengatakan begini Sebenarnya syarat ini Tidak perlu disebutkan Kenapa? Dalam Sarkowi bilang mengatakan Kenapa kau tidak perlu disebutkan Karena hampir semua ibadah Kita harus mengetahui statusnya Status ibadah yang kita lakukan ini Fardu atau sunat Itu wajib diketahui bagi setiap orang Jadi syarat ini katanya Imam Sarkowi Tidak perlu disebutkan Karena memang keharusan Bagi seorang manusia Ketika tidak beribadah Mengetahui status ibadah Yang ingin dia lakukan Apakah status ibadah Yang saya lakukan ini adalah sunat Atau statusnya adalah fardu Itu wajib diketahui Sebelum kita melakukan ibadah itu sendiri Bahkan dalam sholat Ketika kita meyakini bahwa Sholat yang kita lakukan sunat Atau bahkan ngubah Yang kita yakini Itu hukumnya tidak sah-sholatnya Bahkan bisa berdampak haram Kemudian selanjutnya adalah Endaknya tidak meyakini Satu kefarduan sholat tertentu Adalah berhukum sunat Contohnya begini Saya sholat duhur misalnya Saya meyakini dalam sholat duhur Itu ada rukuk Nah rukuknya ini menurut saya Saya yakini rukuk ini hukumnya sunat Nah ini juga haram Dan sholatnya juga tidak sah Jadi harus mengetahui Satu demi satu Rukun-rukun yang fardu Rukun-rukun yang hukumnya Wajib dilakukan dalam sholat Karena ketika kita meyakini bahwa Salah satu fardu kita yakini Sunat itu hukumnya mempengaruhi sholat kita Sholat kita bisa berdampak tidak sah Tapi tidak dengan sebaliknya Ketika kita meyakini Misalnya dalam sholat subuh ada sunat Dalam sholat subuh ada kunut Hukumnya apa? Hukumnya sunat Tapi kita meyakini dalam hati kita Itu wajib Apakah mempengaruhi sholat? Tidak masalah Sholatnya tetap dihukum Sunat diakini fardu Itu sah Tapi kalau fardu diakini sunat Itu tidak sah Sholatnya Kemudian yang terakhir adalah Dan menjauhi semua yang dapat membatalkan sholat Contohnya apa? Seperti memperpanjang rukun yang pendek Atau bergerak Tiga kali gerakan Yang berkesinambungan Gerakan Tiga kali gerakan Atau makan Atau minum Itu kan banyak nanti akan diterangkan di bab Mubtilatu sholat Nanti ada pembahasannya sendiri Jadi itu syarat-syarat sahnya sholat Ketika delapan ini terpenuhi Maka sholat kita dianggap sah Tapi ketika kita tidak memenuhi satu syarat saja Dari syarat-syarat sahnya sholat Maka kita tidak Dianggap sah sholatnya Tadi apa saja Yang pertama adalah Atau ratu'anil hajasin Pertama suci dari dua hadas Baik itu hadas kecil atau hadas besar Yang kedua adalah suci dari najis Baik itu di badan, di baju, atau di pagayat Atau di tempat Kemudian menutup aurot Kemudian menghadap qiblat ketika sholat Kemudian setelah masuk waktu sholatnya Kemudian mengetahui bahwa hukum sholat yang kita lakukan adalah sholat fardu Kemudian juga mengetahui bahwa fardu-fardunya sholat adalah hukumnya fardu Maksudnya tidak diyakini sholat Kemudian yang terakhir adalah menjauhi semua yang dapat membatalkan sholat Seperti makan, minum, atau bergerak tiga kali secara berturut-turut Jadi itu adalah syarat-syarat sholat yang wajib kita lakukan Yang wajib ada ketika kita melaksanakan sholat Kemudian ada pembahasan disini Itu keterangan tentang ahdath Ahdath itu hadhas-hadhas Al-Ahdath, ada pun hadhas-hadhas Isnani itu ada dua Ada hadhas kecil, ada hadhas besar Al-Aswar, wal-Akbar Al-Aswar itu apa? Fal-Aswar ma'awjaban wudhu Hadas kecil itu adalah sesuatu yang mewajibkan kita untuk berwudhu Contohnya apa? Ya semuanya yang pernah kita bahas di dalam bab sebelumnya Yang pernah saya terangkan dalam fabna wakidun wudhu Hal-hal yang membatalkan wudhu Ketika kita membatalkan hal itu Maka kita terkena yang namanya hadhas aswar Kita belum dalam keadaan suci Contohnya yang misalnya tertidur Atau pingsan Atau menyentuh Lawan jenis misalnya Ataupun yang lain Itu sesuatu ma'awjabal wudhu Sesuatu yang mewajibkan kita untuk berwudhu Itu namanya hadhas kecil Kemudian yang kedua adalah Han al-akbar Apa akbar ma'awjabal wusul Sesuatu yang mewajibkan kita untuk mandi Mandi apa? Mandi wajib Mandi besar Bukan mandi biasanya Makanya mandi itu ada dua dalam fikir Ada mandi bukan dalam fikir Dalam seki seharian kita itu ada dua Ada wusul itu mandi Nil'adah Ada nil'ibadah Kalau nil'adah itu adalah keseharian kita Keseharian kita wajarnya seorang manusia adalah mandi setiap harinya Itu karena kebiasaan ada Tapi ada yang nil'ibadah Mandi yang untuk ibadah Yaitu apa? Mandi besar Atau mandi wajib setelah misalnya kita melakukan hal-hal yang mewajibkan kita mandi Contohnya Setelah melahirkan Setelah suci dari haid Setelah suci dari nifas Setelah kita berhubungan dengan istri kita Itu kan semuanya mewajibkan mandi Ini mandinya namanya mandi nil'ibadah Bukan untuk nil'adah Jadi Hades akbar itu Hades besar itu adalah sesuatu yang mewajibkan kita untuk melaksanakan mandi Bukan hanya untuk itu ya Ini perlu dipahami Jadi Hades itu ada dua Ada Hades kecil Ada Hades besar Hades kecil adalah sesuatu yang mewajibkan kita untuk Hades besar adalah sesuatu yang mewajibkan kita untuk Mandi Kemudian pembahasan selanjutnya Al-Aurat Tentang pembahasan Aurat Auratnya seseorang itu dari mana sampai mana Orang laki-laki itu dari mana sampai mana Disini disebutkan Ar-Ba'un Aurat itu ada empat Auratul Rajul Mutlakon Pertama yang dibahas adalah Auratnya seorang laki-laki secara mutlak Maksudnya secara mutlak itu baik dalam keadaan sholat Di luar sholat ketika bertemu orang lain Tidak bertemu orang lain Itu Auratnya ini Jadi semua dalam setiap keadaan Auratnya laki-laki Dan seorang budak perempuan Dan seorang budak perempuan Di sholat di dalam sholat Adalah antara pusar dan lutut Jadi laki-laki Auratnya secara mutlak Baik dalam keadaan sholat Baik dalam keadaan ketika bertemu dengan orang lain Itu Auratnya hanya sebatas Pusar dan lutut Begitu pula seorang amah Siapa amah? Seorang budak wanita Dalam keadaan sholatnya Budak wanita Aurat ketika dia sholat Sebatas apa? Sebatas pusar dan lutut Jadi Amah atau seorang budak wanita Ketika sholat Auratnya itu sama seperti Laki-laki pada umumnya Yaitu antara pusar dan lutut Lutut Gitu ya Itu yang pertama Kemudian yang kedua Auratul hurrah Auratnya seorang wanita yang merdeka Atau wanita-wanita yang Sekarangan ini Karena sekarang ini Sudah tidak ada yang namanya wanita budak Sekarang ini ya Wanita-wanita pada umumnya Atau bebas lah Merdeka Tidak punya wajikan Auratul hurrah Fis sholat di dalam sholat Yaitu adalah Jami'u badaniya Semua anggota badannya Auratnya seorang wanita Dalam sholat adalah Semua anggota badannya Si wal-wanjihi wal-kafaini Selain Wajahnya Wal-kafaini Dan telapak tangannya Telapak tangan Ini telapak tangan ini Bukan termasuk aurat Ketika sholat Ketika wanita sholat Begitukulah wajah Wajah itu bukan aurat Jadi tidak apa-apa terbuka Dalam sholat Tetapi perlu kita pahami Bahwa yang termasuk wajah Itu adalah Dagu Sehingga ketika seorang wanita Menggunakan Mukena misalnya Itu Dagu nya harus tertutup Sampai sini Tidak boleh Di sini Mukena kok ditaruh sini Itu tidak boleh Kenapa? Karena kita itu Tidak tahu Batasan pasti Mana batasan wajah Sehingga dalam Kaui dafiqe itu Sesuatu yang tidak bisa Sempurna Kecuali dengan itu Dengan ditambahi Ini misalnya Maka itu Hukumnya Wajib Kita wajib menutup Semua ketabatan Kecuali wajah Tapi kita tidak tahu Apakah wajah itu Sampai sini Apakah wajah itu Sampai sini Sehingga kata para ulama Kita wajib Untuk menutup Dagu ini sekalian Segini Kenapa? Karena memang Kita diwajibkan Untuk menutupnya Secara sempurna Agar wajah kita itu Benar-benar hanya Wajah yang terlihat Jadi semua Selain wajah Dan telapak tangan Itu Harus tertutup rapat Itu Untuk orang terjun Begitu pula Dalam permasalahan Misalnya rambut Ketika seorang wanita Sholat Rambut Biasanya Ketika dia menggunakan Kena Ada satu Ataupun dua rambut Yang menusuk Keluar Rambut Nah itu Hukumnya bisa Membatalkan sholat Karena apa? Karena itu Auratnya seorang Wanita Walaupun hanya Satu gelai Jadi harus Diperhatikan Ketika seorang wanita Itu Sholat Auratnya itu Harus diperhatikan Ya gitu Kemudian Yang ketiga adalah Auratul hurrah Auratnya seorang Wanita yang merdeka Walamah Begitu pula Wanita yang buddha Indal ajane Di depan Lawan jenisnya Yaitu para laki-laki Auratnya apa saja? Jami'un badan Semua Anggota badan Seorang wanita Ataupun Seorang Budak Perempuan Ketika bertemu Dengan lawan jenisnya Itu Wajib Untuk Ditutup semua Tapi ketika Sama-sama Ketemu mahrumnya Misalnya Saya punya Adik perempuan Auratnya Adik perempuan saya Ketika Ketika bertemu saya Itu Seberapa Misalnya Wanisa Dan Perempuan Ketemu Sesama perempuan Itu Auratnya Seberapa Jadi Antara Pusar Dan Lutut Auratnya Mahrum saya Misalnya Adik saya Perempuan Auratnya Adik saya Itu adalah Di hadapan saya Antara Pusar Dan Lutut Begitu pula Para wanita Pada umumnya Ketika wanita Ketemu wanita Auratnya Sampai mana Dari pusar Sampai Lutut Itu auratnya Seorang Wanita Ketika Bertemu Dengan wanita Atau Seorang wanita Bertemu Dengan Mahrumnya Ketika Seorang wanita Bertemu Dengan Lagi-lagi Lain Sama Laki-laki Misalnya Berarti Auratnya Adalah Semua Badannya Alal Muntamad Fikolil Imam Shafi'i Mungkin Cukup Sekian Yang bisa Kami Terangkan Tentang Pembahasan Ini Wassalamuala Sallam Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah